Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kawan tani Hari ini kita tidak ke lahan dulu Tapi kita akan melakukan perawatan di tabu lampot Jerokepro Buahnya banyak Ini buahnya sangat banyak Namun ada hal penting yang ingin kami lakukan Agar menghasilkan buah yang sangat manis Karena alangkah ruginya ketika kita punya tanaman buah tetapi rasanya kurang manis Kita akan memberikan Nutrisi agar buah jeruk ini bisa tambah manis Walaupun sudah manis tapi masih perlu ditambah rasa manisnya kawan tani Bahannya akan kami berikan ini harganya sangat murah Sudah didapat Kalau di daerah kami harganya cuma 5.000 rupiah Dan ini sudah kami buktikan Di tanaman jeruk kami Sewaktu kami Melakukan penerapan Itu kami uji cobakan Di lahan Dan alhamdulillah berhasil Menghasilkan buah yang sangat manis Itu yang akan kita berikan pada hari ini pada tanaman jeruk di tabu lampot Jadi walaupun dia belum terlalu masak tetapi rasanya sudah manis kawan tani Ini kendaraan lalu lalang Karena kita berada di poros kecamatan Sehingga motor Mobil Itu Lalu lalang Ini buahnya sangat banyak Ini Pembuahan yang kedua kali kawan tani Lalu kita lihat Ini jerukepro Ini buahnya Ini buahnya Jadi pupu yang akan kita berikan Atau nutrisi yang akan kita berikan Itu bukan Bukan unsur kimia ya Tapi ini juga Biasa dikonsumsi Jadi nutrisi yang akan kita berikan adalah Sari manis atau pemanis buatan Untuk menambah rasa manis tanaman jeruk kami Ini sudah Pernah kami buktikan Di lahan Tanaman jeruk kami Waktu itu ada sekitar Kurang lebih 50 pohon Dan kami Pupuk Dengan ini Dan rasanya itu sangat manis Walaupun belum terlalu masak Tetapi rasanya sudah manis Namun ini ada Hal negatifnya ketika dikonsumsi langsung Dengan Dampak negatifnya untuk kesehatan Ketika dikonsumsi langsung Secara terus menerus Tapi kalau diberikan kepada tanaman Ini tidak berbahaya Karena Ini akan diserap oleh akar Ke batang Lalu ke buah Ini harganya cuma 5.000 rupiah Harganya cuma 5.000 rupiah Itu sudah bisa menghasilkan Tanaman Atau buah jeruk Yang rasanya sangat manis Nah ini 40 gram Kita akan berikan pada 10 liter air Yang akan kita siramkan kepada Empat Pohon tanaman Jeruk eprok Yang ada di planter bag Jadi ini kita akan Berikan Pada tanaman jeruk eprok Kita aduk Hingga Larut Jadi ini kita akan siramkan kepada Empat pohon tanaman jeruk eprok Yang ada di Tabu lamput kami Yang dua pohon itu Sudah berbuah Yang satu masih berbunga Yang satu Masih sementara Proses pertumbuhan Tapi kami juga akan berikan ini Sehingga nantinya Pada saat setelah berbuah Itu Sudah Bisa menghasilkan buah yang manis Oke Kameranya digeser ke sini Kita perlihatkan dulu Cara penyiramannya Jadi kita siram saja Ini Itu cukup ya Sekarang kita Siram lagi yang disana Oke 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 nah seperti itu cara kami melakukan pemukukan atau pemberian nutrisi supaya tanaman jeruk kami itu memiliki rasa yang manis jadi semoga bermanfaat menambah wawasan kawan tani yang kami gunakan untuk memberikan rasa manis pada tanaman jeruk kepro kami salam sehat jangan lupa bahagia saya hiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh